Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Menjelang Pilpres 2019, sejumlah mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia ramai melakukan aksi demonstrasi yang berkritisi kebijakan pemerintah hingga yang baru-baru ini terjadi adalah menuntut Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Hal ini dinilai sebagian pihak sebagai aksi yang syarat dengan kepentingan politik. Sejumlah mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia yang akhir-akhir ini ramai melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini dilakukan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Namun aksi tersebut dinilai sebagian pihak syarat akan kepentingan politik karena dilakukan menjelang pemilihan Presiden 2019. Apakah aksi tersebut murni sebagai upaya untuk mengkritisi atau aksi tersebut disinyalir ditunggangi untuk kepentingan segelintir orang? Pihak pemerintah melalui Kementerian Ristek Dikti menganggap kritikan mahasiswa perlu dan pemerintah menerimanya. Asal kritikan yang disampaikan bisa membangun dan tidak melakukan aksi anarkisme. Aksi demonstrasi dinilai sebagai hal yang wajar dilakukan. Sebagai kontrol sosial juga kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Saya kira kritikan itu asal kritiknya itu kritik membangun ya. Saya kira pemerintah itu sangat welcome sekali. Itu tidak masalah. Yang tidak itu yang kritik yang tidak membangun itu. Itu yang mengkritik menurunkan. Pemerintahan yang tidak sah itu ya boleh. Kita harus betul-betul dalam koridor. Jadi kita harus tetap dalam koridor, kita pakai izin. Kritik itu kalau saya masih perlu untuk perbaikan, tetapi disalurkan dengan cara yang santun, sopan, sesuai dengan prosedur yang ada. Tanggapan ini disampaikan pada kegiatan orientasi mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di hadapan ribuan mahasiswa baru. Sindy Tania, Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung.